Dua pasangan kekasih yang masih berusia remaja dibekuk petugas kepolisian karena nekat mencuri HP di kawasan markas Polres, Pati. Keduanya yang berinisial AJS, warga Panggung Royam, Modari Jaksa, 20 tahun, dan IS, warga Dukorandu, Kutoharjo, Pati, 19 tahun, mengambil dua buah ponsel yang tergeletak di desber motor kawasan parkir Polres, Pati. Aksi itu dilakukan setelah keduanya hendak mengurus Surat Kelakuan Baik atau SKCK. Namun naas, kedua joli itu ditangkap petugas kepolisian sebelum berhasil memiliki dua ponsel yang diketahui bermerek OPPO. Oh, depan motor, berarti gini, depan motor. Oh, langsung liat ada yang dianggap, kanan-kiri apa jadi satu handphonenya? Jadi satu numpuk gini, terus yang punya ID, AJS, terus ngambil. Ambil satu, terus ikuti, IS, ngambil. Oh, nggak langsung AJS sambil dua-duanya? Kok satu-satu? Kenapa? Ini ngambil, terus ini kepingin gitu? Gimana? Biar cepat. Oh, nggak jeruknya kalau maju. Berarti emang satu-satu. Emang sudah direncanakan, kan? Gimana caranya? Tapi, oh, panggilin itu. AJS salah satu tersangka mengaku sempat bimbang saat hendak mengambil dua ponsel yang tergeletak di dasbor sepeda motor karena berada di kawasan kantor polisi. Namun, karena mengaku sedang susah, akhirnya keduanya nekat mengambilnya. Ini rencana mau dijual atau dipakai sendiri? Bokapul Respati Kompol dan Upamungkas mengatakan, kejahatan timbul karena adanya kesempatan. Karena itu, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak meninggalkan barang-barang berharga di tempat publik. Niat ada kesempatan pasti timbul kejahatan, kan? Dimanapun itu tempat, entah di kantor polisi pun yang aman, ataupun di tempat lain, di tempat parkir atau di tempat mana. Jadi, kami menghimbau juga kepada masyarakat, jangan meninggalkan barang-barang berharga seperti handphone, tas, bi, motor, ataupun di mobil. Ini salah satu kasus yang ada di tempat ini, yang kami tangani. Jadi, ada sepeda motor, handphonenya ditaruh di dashboard motor, Vario itu. Kemudian ada tersangka ini dua orang, karena mengetahui hari Sabtu SKCK tutup, akhirnya kembali, begitu kembali mengambil motornya. Di sebelah motornya ini ada handphone di dashboardnya, dua-duanya diambil. Rilis Manto, Simpang 5TV